Episode 463A Bagi Ye Chen, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mudah untuk menyelesaikannya dengan memuaskan. Kejahatan yang malan sekarang dicurigai adalah kejahatan di antara kejahatan di negara dan wilayah manapun di dunia ini. Dan, karena banyaknya barang selundupan yang dibawanya, hal itu dapat dihukum mati di banyak negara. Jika masalah ini dapat menangkap semua aktor kulit hitam di belakang layar, maka malan dapat benar-benar dan sah bebas dari kecurigaan, jika tidak, dia hanya dapat menggunakan cara khusus untuk mengeluarkannya dari penjara. Tetapi dalam hal ini, malan setara dengan memiliki catatan kriminal internasional di punggungnya, dan itu akan sangat merepotkan di masa depan. Untuk memecahkan sekelompok penjahat yang berspesialisasi dalam melukai rekan senegaranya, beberapa cara luar biasa harus digunakan. Jika Xiao Churan terus mengikuti, tidak hanya dia akan diikat, tetapi dia juga akan mencurahkan energi ekstra untuk merawatnya dan melindunginya. Jadi bagi Ye Chen, solusi terbaik adalah membiarkan Xiao Churan tinggal di Providence sendirian dan menyelesaikan masalah malan di New York. Selain itu, Providence selalu memanggil prajurit wanita dari Istana Wanlong setiap saat, jadi saya tidak perlu khawatir tentang keselamatan pribadi Xiao Churan sama sekali. Xiao Churan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen. Tidak hanya dia takut ibunya akan diawasi di penjara Amerika dan tidak bisa keluar di masa depan, tetapi dia juga takut jika dia mengikuti Ye Chen, itu akan sangat mempengaruhi rencananya untuk menyelamatkan ibunya. Setelah memikirkannya, untuk memastikan ibunya dapat melarikan diri dengan aman, Xiao Churan tidak punya pilihan selain mengangguk dan tersedak, itu bagus, maka saya akan menunggu pesan Anda di Providence. Mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan menyedihkan, suamiku, ibuku harus bertanya padamu, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, istri, ibu akan baik-baik saja denganku. Setelah berbicara, Ye Chen menginstruksikan lagi, istri, jangan beritahu siapapun tentang ini, bahkan ayah. Jika ayah bertanya, Anda dapat mengatakan bahwa dia pergi dengan grup tur baru-baru ini, tetapi saya pikir ayah tidak akan bertanya kepadanya tentang situasinya, dan dia mungkin bahkan tidak akan memikirkannya ketika dia melakukan pertukaran di Korea Selatan. Xiao Churan juga tahu situasi spesifik dari hubungan orang tuanya, jadi dia menghela nafas tanpa daya, dan berkata, ayahku benar-benar tidak dapat mengandalkannya, dia pergi untuk berkomunikasi kali ini, mungkin ada bibihan dari mereka sebelumnya ada cerita, dan kemudian ada godaan. Ye Chen buru-buru berkata, oke, sekarang bukan waktunya untuk membahasnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk mengeluarkan ibu dari masalah ini. Iya, Xiao Churan mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, suamiku, cepatlah dan minta bantuan temanmu, biarkan pengacara itu pergi dan memeriksanya dulu. Oke, Ye Chen mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelpon Fei Jianzong. Alasan mengapa saya tidak menelpon Fei Kexin adalah karena istri saya ada di sisi saya, dan saya selalu merasa bahwa lebih banyak hal lebih baik daripada lebih sedikit. Fei Jianzong tidak berpikir bahwa Ye Chen akan memanggil dirinya sendiri. Dia sedikit tersanjung dan menjawab telepon, dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?